Intro Kali ini kita akan membahas review materi UTS Agment 1 Kita akan mulai dari materi COGM dan Income Statement Oke, di sebelah kanan sudah ada soalnya Di sini ada saldo perkiraan Disney Corporation Pertanggal 31 Maret 2020 Ada data dimulai dari sales sampai ke advertising expense Dari prime cost sampai ke sales return Kita diminta membuat schedule of COGM dan Income Statement untuk bulan Maret 2020 Oke, mari kita mulai Pertama jangan lupa bikin judulnya Disney Corporation Schedule of Cost of Goods Manufacturing Lalu Per the year of the month Per the month ended March 31st 2020 Oke Nah, setelah itu Diingat urutannya cost of product ada 3 Direct material, direct labor, dan manufacturing overhead DM, DL, MOH Maka kita mulai dari yang pertama Yaitu direct material Nah, direct material yang kita pakai di sini adalah Kita mau cari tahu nih Berapa direct material use-nya Nah, atau berapa direct material yang kita gunakan untuk memproduksi barang tersebut Maka dari itu kita mesti lihat Dari pertama ada Begini, direct material inventory Nah, begini direct material inventory bisa lihat di sini Di sini ada materials Ada 31 Maret, ada 29 Februari Oke, maka kalau kita lihat angka beginningnya Kita ambil yang Februari Beginningnya adalah 70 juta Nah, udah dimasukin angkanya bisa kalian block Biar nggak keskit nanti mana yang udah dan mana yang belum Oke, kita masukin angkanya 70 juta Oke, begini direct material inventory Ditambah Sama Purchase of material Jadi, kita punya berapa di awal Lalu kita lihat Kita ada melakukan pembelian belakang nih Purchase of material Kita lihat di sini Purchase of material Ada 204, 100 Nah, begini tambah purchase Dapat namanya Direct materials available for use Sela besar 274, 100 Nah, ini kan yang tersedia untuk digunakan Kita masih lihat nih Ada ending inventory-nya nggak Ada yang sisa nggak Maka kita kurangin sama ending inventory Nah, kita lihat Ini material tanggal 31 Maret Ending inventory-nya adalah 48 juta Nah, maka dari itu direct material yang digunakan Adalah 274, 100 Dikurang sama 48 juta Hasilnya adalah 226, 100 Oke, setelah direct material Kita lanjut ke direct labor Nah, direct labor di sini Kalau kalian lihat Nggak ada nih angkanya Coba lihat dari atas Yang seolah-olah Kita tidak mempunyai keterangan Berapa direct labor-nya Tapi, kita punya satu clue di sini Yaitu adalah prime cost Kalau kalian ingat Saya pernah bilang di kelas Ada dua istilah Prime cost dan conversion cost Dimana prime cost Artinya adalah DM tambah DL Conversion cost adalah DL tambah MOH Nah, di sini ada prime cost Dimana tadi saya bilang Prime cost sama dengan DM tambah DL Nah, kalau DM tambah DL adalah 267, 500 Sementara kita tahu DM-nya 226, 100 Berarti berapa DL-nya? Nah, DL-nya di sini Bisa kita hitung dengan cara 267, 100 Prime cost-nya 267, 500 Kita kurangin sama direct material use-nya 226, 100 Maka, hasil direct labor-nya adalah 41, 400 Oke, kalau udah Kita lanjut ke Manufacturing overhead Nah, Manufacturing overhead di sini Kita akan masukkan Semua biaya-biaya Yang terjadi di pabrik Oke, jadi semua biaya yang terjadi di pabrik Kita masukkan ke dalam Manufacturing overhead Nah, kita lihat dari awal ya Biar gak ada yang gak skip Ada sales Things good Nah, ada insurance expense Insurance expense 30% office Artinya adalah Dari nilai insurance expense Yang 5 juta ini 30%-nya terjadi di kantor Sisanya 70%-nya terjadi di pabrik Nah, karena itu kita akan masukkan di sini Insurance expense Angkanya adalah Berarti yang kita masukkan 70% ya 70% dikali sama 5 juta Hasilnya adalah 3 juta 500 Karena kita baru masukkan di bagian pabrik Office-nya belum masuk Kita bisa warnain dengan warna lain Biar nanti gak kelupaan Oke, next Material udah Utilities Utilities 70% Pabrik 26 juta Nah, berarti artinya sama kayak tadi Dari 26 juta ini 70%-nya terjadinya di pabrik Nah, kita masukkan di sini Utilities expense Angkanya adalah 70% Dikali sama 26 juta Hasilnya adalah 18200 Ini juga baru kita masukkan di bagian pabrik Kita pakai warna hijau Lanjut, property tax expense 40%-nya office Berarti yang kita masukkan ke pabrik adalah 60% Kita masukkan di sini Property tax Sama dengan 60% Dikali sama 10 juta Hasilnya adalah 6 juta Lanjut Di bawahnya ada indirect material use Nah, indirect material use itu juga Kalau indirect Artinya dia masuknya ke MOH Nah, maka kita masukkan juga di sini Nah, ini pakai lawan akun nih Harusnya Karena udah masuk semua Oke, indirect material use Kita masukkan Sebesar 4.440.000 Next Ada finish code belum masuk Rent Rent 80% Pabrik Jadi kita masukkan 80%-nya Di bagian MOH Karena di pabrik Kita tulis di sini Sebesar 80% Dikali sama 31 juta 24.800 Depreciation office Karena di office kita belum masukin Advertising expense Advertising biaya iklan juga Bukan biaya produksi Maka kita memasukkan ke MOH Saksiskon bukan WIP-nya bukan Delivery expense Pengiriman Itu juga tidak terkait dengan produksi Nah, di sini ada Indirect factory labor Indirect factory labor Karena ada kata indirect Maka kita masukkan di sini Indirect factory labor Factory artinya adalah Pabrik Angka indirect factory labor-nya adalah 16 juta Next Next Slice gaji Itu berarti masuknya ke office nanti WIP-nya Depreciation factory Ada kata factory di sini Maka kita masukkan Depreciation factory 13.250 Nah, selesai return gak masuk Berarti udah nih Kita hitung dulu Berapa total dari Manufacturing overhead-nya Total MOH-nya adalah 86190 Maka kalau kita mau total Manufacturing cost incurred During March Biaya manufaktur yang terjadi Selama bulan Maret Adalah Kita tambahin BM Ditambah DL Sorry BM Ditambah DL Ditambah Sama MOH Sama dengan 353690 Jadi ini adalah Total biaya manufaktur Yang terjadi Selama bulan Maret 2020 Nah Ini kan baru Total biaya yang terjadi nih Tapi Belum tentu dong Semua biaya ini Yang kalian produksi Di periode ini Belum tentu selesai semua Maka dari itu Kita perlu lihat Sama saldo Work in process-nya Ya Maka Manufacturing cost incurred During March Akan kita tambah Dengan Work in process Begini Kita mau lihat nih Yang kita kerjain periode lalu Ada gak sih sisanya Yang belum selesai Nah Maka kita lihat WIP beginning Harusnya kalau misalkan Ada pekerjaan Periode lalu yang belum selesai Kita pasti selesai itu dulu dong Baru mulai produksi yang baru Nah Maka WIP beginningnya Kita lihat disini WIP dimana Nah disini Ada WIP 29 Februari Maka ini adalah Begininya 110 juta Oke Manufacturing cost incurred During March Ditambah sama WIP beginning Dapat namanya Manufacturing cost To account for Biaya manfaktur yang dapat Diperhitungkan Sama dengan 353 Ditambah sama 110 Hasilnya adalah 463690 Tapi Lagi-lagi nih Yang kalian kerjain sekarang Kan belum tentu selesai semua Maka kita harus lihat Ada gak sih yang belum selesai Maka kita Kilurangin sama Work in process ending WIP endingnya Disini kita lihat Ada 80 juta Maka kita Masukkan disini 80 juta Nah Maka dari itu Manufacturing cost to convert Dikurang work in process ending Hasilnya adalah Cost Good Manufacture Co. game Co. game nya Menjadi 383690 Nah Angka co. game ini Yang akan kita gunakan Nanti Kalau kita mau hitung Co. game Oke Kita lanjut ke Income statement nya Kalau udah Kalau mau dilihat dulu boleh Lanjut ke Income statement Jangan lupa tulis judulnya lagi Disney Corporation Lalu Income statement For the month Ended March First Okay Kalau income statement Berarti dimulainya Dari Sales Kita mulai dari angka sales nya Disini Sales nya Ada 575 Tapi kita lihat nih Ada sales discount Ada sales return Maka kita harus hitung dulu Net sales nya Maka cara hitung net sales Adalah Angka sales Disini 575 juta 575 Ada sales discount Ada sales discount 10% dari sales nya Kalau ada discount Berarti angka penjualan kita Berkurang Maka kita kurangin Sama sales discount 10% dari penjualan 10% dari penjualan Berarti 10% dikali 575 Hasilnya adalah 575 Lalu disini Lalu disini Ada juga sales return Pengembalian penjualan Kalian jual Tapi dibalikin barangnya Maka penjualan kalian Juga berkurang Sales return Sebesar 10 juta Maka dari itu Angka net sales nya Adalah Ini berarti Ini dikurang Ini juga dikurang Maka angka sales nya Menjadi 575 Dikurang 575 Dikurang 10 juta Hasilnya adalah 507500 Sales dikurangin dengan Cost of goods sold Nah COGS disini Kita hitung dulu nih Hitung COGS gimana? Mulai dari Beginning inventory Beginning finish Good inventory Beginning finish good inventory Disini ada 95 juta Kita masukin disini 95 juta Biasakan beginning Tambah purchase Kurang ending Nah Kali ini Karena kita Manufacture Berarti gak ada purchase Kita bikin sendiri Maka beginning finish good nya Ditambah Sama Cost of goods Manifest COGM nya adalah Masukin angka yang disini 383690 Beginning tambah COGM Dapat namanya Cost of goods Available 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 For sale Angkanya adalah 95 ditambah 383 478690 Baru kita lihat Kan belum tentu semuanya kejual nih Maka kita lihat Ada yang tersisa gak di gudang Kalau ada kita kurangin Sama ending Finish goods Inventory Nah disini ending Finish goods inventory Ini ada 30 juta Maka kita kurangin Sama 30 juta Baru dapat namanya Cost of goods Sold COGS nya adalah 478 Dikurang sama 30 juta Sama dengan 448690 Saat dikurang COGS Dapat namanya Gross profit Maka gross profit nya adalah 507 dikurang 448 Gross profit nya adalah 58810 Nah Bulls profit belum selesai nih Kita harus kurangin dulu sama Period cost Atau operating expense Ini adalah semua biaya yang terjadinya di kantor Maka kita lihat Yang tadi belum kita masukin nih Kita masukin di period cost ini Ada apa aja yang pertama Insurance expense Disini insurance expense nya tadi baru kita masukin Yang 70% nya Nah 30% pilihnya di office Akan kita masukkan di bagian period cost 30% Oke Kita masukkan disini ada insurance expense Angkanya adalah 30% dikali sama 5 juta Hasilnya adalah 1.500.000 Oke disini juga ada utilities 70% pabrik Berarti untuk yang terjadi di kantor adalah sebesar 30% nya Nah kita masukkan disini utilities Expense sebesar 30% Dikali sama 26 juta Hasilnya adalah 7.800.000 Next ada property tax Property tax ada 10 juta 40% nya office Maka kita masukkan 40% nya disini 40% dikali 10 juta 4 juta Oke Ada rent 80% pabrik Berarti yang masuk ke dalam period cost adalah 20% nya yang terjadi di kantor Kita masukkan disini rent Sebesar 20% dikali sama 31 juta Hasilnya adalah 6.200.000 Lalu ada depreciation office Ini ada di office Maka kita masukkan semuanya 6 juta Depreciation Sebesar 6 juta Lalu ada advertising expense Advertising expense Diaya iklan Ini juga terjadinya di kantor Berhubungan dengan penjualan Maka pasti terjadi di kantor Kita masukkan 7 juta Lalu disini Sebelah kiri sudah selesai semua Sudah kita masukkan Kita ke sebelah kanan Ada delivery expense Delivery expense 1.2.50 Berkaitan juga dengan penjualan Maka masuknya ke operating expense Delivery expense Sebesar 1.2.50 Next ada Yang terakhir Ada salaris expense Salaris expense Biaya gaji Kalau namanya salaris Berarti sudah pasti terjadinya di kantor Biaya gaji accountingnya Atau biaya gaji marketingnya Tapi kalau untuk yang di pabrik Pasti namanya adalah direct labor Biaya gaji untuk orang pabrik Namanya direct labor Biaya gaji untuk orang kantor Namanya adalah salaris Oke Salaris expense 18.600 Nah totalnya adalah total period cost Sebesar Mari kita total 5.2.50 Nah gross profit dikurang period cost Dapat net operating income Net operating income Sama dengan 5.8.8.10 Dikurang sama 5.2.3.50 Hasilnya adalah 6.4.60 Selesai Bye